Intro Akan saya bacakan Jani Khidmah Pemurus Maqabah Ansar Kaulyat Ismail Bismillahirrahmanirrahim Innallaha yakmurkum Antu adzul abanati ila ahliha Kullukum ra'in wa kullo'in Mas'ul an raiyatih Sebelum saya mengambil Jani Khidmat Saya perlu mengingatkan Bahwa Jani Khidmat Yang akan saudara-saudara ucapkan Mengundung tanggung jawab Terhadap Mahabah Ansar Awliya Tis'ah Dan tanggung jawab terhadap bangsa Dan negara Republik Indonesia Jani ini Disamping disaksikan Oleh diri sendiri Dan oleh semua yang hadir Sekarang ini Juga penting sekali Untuk disadari Bahwa janji ini Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha mendengar Dan maha mengetahui Selanjutnya Saudara-saudara Agar mengikuti Dan menunjukkan Kata-kata saya Al-Fatihah bin Khidmat Dewan Pengurus Dewan Pengurus Cabang Nafabah Ansar Awliya Tis'ah Prabowo-Linggu Raya Dengan penuh kesadaran Dan tanggung jawab Berjuang di dalam Nafabah Ansar Awliya Tis'ah Untuk menjunjung tinggi Agama Islam Nilai-nilai ketuhanan Kemanusiaan Persaudaraan Persatuan dan kemaslahatan Dengan ini Berjanji Satu Mempertahankan Dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dua Menjunjung tinggi Harkat Mertabat Dan nama baik Agama Islam Serta berusaha Menjalankan Mewujudkan Tujuan dasar Nafabah Ansar Awliya Tis'ah Tiga Mendedikasikan diri Untuk menjalankan Menyumbangkan tenaga Dan fikiran Dalam mewujudkan Tujuan Nafabah Ansar Awliya Tis'ah Ambar Mempererat hubungan Dan tali persaudaraan Mengumpulkan Yang terserat Memelihara Dan melaksanakan Kuhuah Menjunjung tinggi Nilai nalai kemanusiaan Dan harkat Mertabat kemanusiaan Lima Taat dan patuh Kepada peraturan dasar Dan peraturan Makobah Ansar Awliya Tis'ah Melaksanakan tugas Dan menjalankan Kewajiban Sebagai Pemurus Dewan Pemurus Caban Nakabah Ansar Awliya Tis'ah Suraboli Baraya La Huala Wala Quata Illa Billah Al-Ali Al-Azim La Huala Wala Quata Billah Al-Azim Amin